Heavenly Jewel Cheng Season 3, Titik Transformasi Mata macam apa itu? Ketika sangguan Bing Er melihat sepasang mata merah darah, dia merasa pusing, dan aura dingin yang setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang ada di luar tenda langsung menelannya. Sepasang mata merah darah itu dipenuhi dengan kedinginan, kejahatan, kekerasan, iblis, dan banyak emosi rumit namun negatif lainnya. Meskipun tingkat kultifasinya tidak terlalu tinggi, dia masih seorang guru manik surgawi. Meski begitu, ketika dia melihat sepasang mata itu, dia merasakan dunia berputar, seolah-olah jiwanya akan diambil oleh mata merah darah yang jahat itu. Pada saat pusing itu, kekuatan yang kuat datang, dan sangguan Bing Er merasakan tubuhnya ditarik ke dalam pelukan yang kuat. Perlindungan bawaan dari tubuh wanita membuatnya sedikit sadar, dan dia membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Sepasang mata merah darah tepat di depannya, dan pemilik mata itu tidak lain adalah Zhou Xiaopang. Saat ini, otot-otot Zhou Weiking menggembung, dan seluruh tubuhnya tampak bertambah besar. Kulitnya bersinar dengan tato setan hitam dan abu-abu, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura liar yang tak tertandingi. Seragam militer yang dia kenakan sudah lama menghilang, dan hanya armor bagian dalam berwarna perak mengkilap yang ditopang oleh ototnya. Untungnya, tendon tenasius dimensnake sangat keras, dan tidak patah karena tubuhnya yang menggembung. Lepaskan saya! Sangguan Bing Er berteriak dengan marah, dan mencoba mengedarkan energi langitnya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Zhou Weiking. Namun, tepat pada saat itu, mata Zhou Weiking bersinar dengan cahaya iblis, dan dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Sangguan Bing Er merasakan aura dingin yang tak tertandingi memasuki tubuhnya dari mulut Zhou Weiking, dan energi surgawi yang baru saja diaedarkan membeku, dan dia tidak bisa lagi mengedarkannya. Apa yang membuatnya merasa lebih ketakutan adalah bahwa di dalam aura dingin itu, ada keinginan yang sangat buruk, menyebabkan seluruh tubuhnya lemas dan sakit. Sementara tubuhnya dingin, hatinya tiba-tiba terbakar. Keinginan manusia yang paling primitif langsung dipicu oleh aura yang memasuki tubuhnya dari mulut Zhou Weiking. Pengorbanan! Pada saat itu, meskipun pikiran sangguan Bing Er tidak lagi jernih, dia masih secara tidak sadar memikirkan kata itu. Itu adalah legenda. Dalam legenda, di antara pembangkit tenaga listrik yang memiliki manik surgawi, ada kelompok khusus dari mereka. Jumlah mereka sangat sedikit, tetapi mereka semua adalah master bed surgawi terkuat. Namun, mereka juga merupakan simbol kejahatan. Ketika permata surgawi mereka bangkit, mereka akan menghasilkan atribut khusus yang berada di luar atribut elemental. Atribut ini disebut energi iblis, dan ketika energi iblis menyulut permata surgawi mereka, mereka tiba-tiba menjadi sangat kuat dan haus darah. Pada saat seperti itu, mereka membutuhkan pengorbanan untuk menenangkan energi iblis agar tidak menyerang tubuh mereka. Dan pengorbanan ini seringkali menjadi anggota keluarga terdekat bagi mereka. Terutama kerabat mereka dari lawan jenis dari lawan jenis. Begitu mereka menemukan pengorbanan dan berhasil membangkitkan permata surgawi mereka, mereka akan memiliki atribut iblis tambahan dalam atribut mereka sendiri, dan mereka akan menjadi lebih kuat daripada master manik surgawi rata-rata. Namun, untuk master manik surgawi ini yang menggunakan pengorbanan untuk membangkitkan manik surgawi mereka, satu-satunya akhir bagi kerabat mereka adalah kematian. Beberapa bahkan diperkosa dan dibunuh dengan kejam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Heavenly Bad Master. Dengan demikian, ketika mereka membangkitkan permata surgawi mereka dan menemukan sifat binatang mereka, beberapa dari mereka tidak akan dapat menerima kenyataan dan bunuh diri. Bahkan mereka yang tidak melakukan bunuh diri sering mengalami perubahan kepribadian yang besar, dan menjadi anomali di antara para master manik surgawi. Anomali ini adalah keberadaan yang paling menakutkan di antara master manik surgawi, dan tidak bisa dianggap enteng. Sangguan Bing Er tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti itu akan terjadi padanya. Faktanya, ini juga kecerobohannya sendiri. Bagaimanapun, dia baru berusia 15 tahun. Meskipun dia bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat dari luar tenda, dia secara alami berpikir bahwa Zhou Xiaopang, yang baru saja membangkitkan manik surgawinya, tidak akan mampu bersaing dengannya, seorang guru manik surgawi yang sudah memiliki dua manik surgawi. Dengan demikian, dia tidak mengaktifkan manik surgawinya dan menerobos masuk, dan langsung ditundukkan oleh Zhou Weiking. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Apa aku akan mati seperti ini? Ibu? Ibu. Pikiran terakhir sangguan Bing Er saat dia masih sadar adalah ibunya. Dua garis air mata yang jelas mengalir di wajahnya, dan pada saat berikutnya, tubuhnya dan Zhou Weiking, yang memeluknya, jatuh ke dalam nafsu yang menggila. Arus udara hitam dan abu-abu keluar dari tubuh Zhou Weiking seperti kepompong besar, menyelimuti dia dan sangguan Bing Er. Pakaian sangguan Bing Er tercabik-cabik satu demi satu, dan dia terlempar keluar dari kepompong besar berwarna hitam dan abu-abu. Suara terengah-engah dan rintihan kesakitan dan kenikmatan bisa terdengar terus-menerus. Tulang Zhou Weiking terus mengeluarkan serangkaian suara berderit. Organ dalamnya juga menggeliat dengan sekuat tenaga, dan darah di tubuhnya bersirkulasi lima kali lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya secara gila-gilaan diubah oleh kekuatan yang sangat jahat dan sangat misterius itu. Pola ilmu hitam di kulitnya juga menjadi lebih padat. Cahaya hijau, biru, dan perak muncul satu demi satu di lapisan luar kepompong hitam besar itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua ini berangsur-angsur menjadi tenang. Darah di mata Zhou Weiking menjadi lebih intens. Pada saat ini, keinginan kuat untuk melahap anak domba di pelukannya tiba-tiba muncul di hatinya yang gila. Seolah-olah bola sihir hitam ingin melahap kaisar turmalin. Namun, pada saat ini, sebelum aliran udara hitam dan abu-abu di sekitarnya benar-benar menghilang, dia dengan jelas melihat sepasang mata biru lembut dan indah yang tampak meneteskan air. Tidak bisa, tidak bisa melahapnya. Ini adalah pemikiran terakhir Zhou Weiking. Saat berikutnya, dia sudah memeluk tubuhnya dengan erat. Getaran intens yang sama muncul pada dirinya dan sangguan bing-er hampir bersamaan. Zhou Weiking juga pingsan dalam ekstase ekstrim yang ditimbulkan oleh pengorbanan itu. Semuanya surut seperti air pasang. Sebuah manik muncul di masing-masing pergelangan tangannya. Ketika sangguan bing-er berangsur-angsur sadar, hal pertama yang dia cium adalah bau aneh. Kemudian, dia secara bertahap bangun. Rasa sakit yang hebat di tubuhnya menyebabkan dia mengerang tanpa sadar. Apa yang salah dengan saya? Koma yang dalam sebelumnya menyebabkan dia tidak berpikiran jernih. Dia membuka matanya dengan bingung. Dia menemukan bahwa dia berbaring di dada yang kokoh. Pada saat berikutnya, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar hebat. Karena dia menemukan bahwa apakah itu dia atau orang di bawahnya, mereka berdua telanjang. Gelombang rasa sakit terus-menerus datang dari bagian bawah tubuhnya. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari tubuh Zhou Weiking, dan ingatan sebelumnya secara bertahap pulih. Bab 22 Aku, aku benar-benar menjadi korban untuk kebangkitan permata surgawinya. Air mata mengalir dari matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kali pertamanya akan diberikan kepada pria seperti itu dengan cara yang meragukan. Bunuh dia? Aku ingin membunuhnya. Ketika dia mencoba untuk mengumpulkan energi surgawinya, dia dengan sedih menemukan bahwa dia hanya memiliki sepotong energi surgawi yang tersisa, dan dia bahkan tidak dapat mengaktifkan permata fisik dan elementalnya. Tak berdaya, dia hanya bisa mencari senjata di sisinya. Dan, tepat pada saat itu, Zhou Weiking mengerang ringan, dan bangun dari komanya. Alasan dia bangun adalah karena ketika sangguan binger membalik, dia mendarat di lengannya. Saat dia membuka matanya dengan linglung, dia melihat sangguan binger yang telanjang, dan matanya membelalak. Gerakan sangguan binger juga membeku, matanya yang indah dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya saat dia memelototinya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa keterkejutan di mata Zhou Weiking dengan cepat menghilang, dan dia bahkan menutup matanya, bergumam pada dirinya sendiri, Aku takut, itu pasti mimpi basah. Terus melakukannya, mungkin sesuatu akan terjadi di antara kita. Saya akan membunuhmu, kata-kata sangguan binger keluar melalui gigi yang terkatuk. Dia sudah menemukan senjata yang dia butuhkan untuk melawan Zhou Weiking. Hampir tidak menopang tubuhnya, dia mengeluarkan panah dari tabungnya, dan menembakkannya ke arah Zhou Weiking. Ketika Zhou Weiking mendengarnya mengertakkan gigi, dia sudah bangun, dan membuka matanya untuk melihat sangguan binger menerkam ke arahnya. Dalam keterkejutannya, dia dengan cepat membalik tubuhnya, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan membalik ranjang, menghindari serangan sangguan binger. Setelah serangan itu, sangguan binger telah menghabiskan sebagian besar energinya, dan dia tidak dapat melanjutkan serangannya. Ini tidak mungkin nyatakan. Zhou Weiking menatap sangguan binger dengan kaget. Dia juga berangsur-angsur bangun, dan kali ini, dia tidak berpura-pura. Adegan di depannya terlalu mengejutkan. Apa yang dia lihat bukan hanya sangguan binger yang telanjang, tetapi juga memarungu di kulit halus sangguan binger, dan di pahanya yang ramping, bahkan ada bekas darah. Pikiran pertama Zhou Weiking adalah bahwa dia sudah tamat. Dia sudah mengingat beberapa hal yang terjadi tadi malam, tapi dia hanya ingat melihat harimau aneh dengan sayap di punggungnya dan ekor kalajengking. Setelah itu, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan jatuh ke dalam keadaan setengah sadar, seluruh tubuhnya tenggelam dalam rasa sakit yang tidak manusiawi. Namun, belakangan, perasaan itu tampak berbeda. Seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar, dan perasaan yang sangat nyaman secara bertahap menggantikan rasa sakit sebelumnya. Arus mengamuk yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya juga berangsur-angsur meredah, dan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa pada saat itu, dia sepertinya terbangun sesaat, dan pada saat itu, dia sepertinya telah melihat sangguan bing-er, dan pada saat itu, dia sepertinya sedang mengerang di bawah tubuhnya. Meskipun Zhou Weiking sedikit celaka, sedikit licik, dan berkembang lebih awal dari rekan-rekannya, dan sedikit lebih tinggi, pada kenyataannya, sifatnya tidak buruk. Saat menghadapi situasi seperti ini, pikirannya juga kosong. Mengambil keuntungan dari ketidakbersalahan seseorang, dan dengan cara yang kejam, tidak peduli bagaimana sangguan bing-er memperlakukannya sekarang, dia tidak akan memiliki keluhan sedikitpun. Sangguan bing-er berjuang untuk bangun, air mata masih mengalir di wajahnya. Dengan susah payah, dia mengangkat panah di tangannya, dan sekali lagi menembakkannya ke arah Zhou Weiking. Dengan suara, ding, yang ringan, anak panah itu menembus dada Zhou Weiking, tetapi terhalang oleh armor bagian dalam paduan titanium di bagian atas tubuhnya. Sangguan bing-er tidak memiliki banyak kekuatan saat ini, dan serangan habis-habisan ini menyebabkan dia jatuh langsung ke pelukan Zhou Weiking. Zhou Weiking hampir tanpa sadar memeluk tubuhnya yang lembut dan halus yang dipenuhi memar. Tusukan sangguan bing-er juga membuatnya sedikit sadar. Jadi, maaf, aku memang tidak sengaja melakukannya, aku juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Meskipun saya tahu bahwa saya tidak layak untuk Anda, jika Anda bersedia, saya akan bertanggung jawab atas Anda. Ketika Zhou Weiking mengucapkan kata-kata itu, dia sangat serius, dan tidak ada jejak dari candaannya yang biasa. Dulu, saat dia di rumah, situasi seperti itu hanya akan terjadi saat dia melakukan kesalahan besar. Tubuh sangguan bing-er tampak membeku dalam pelukan Zhou Weiking. Pada saat ini, karena dia berada dalam pelukan Zhou Weiking, kepalanya dimiringkan ke samping, dan pandangannya mendarat di pergelangan tangan kiri Zhou Weiking. Apa yang dia lihat adalah permata elemental mawar merah yang terlihat seperti batu delima. Alasan mengapa dikatakan sangat mirip dengan rubi adalah karena warnanya hampir persis sama dengan rubi, tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda tentangnya. Pada rubi merah mawar, ada tanda cahaya yang sangat terang. Tanda cahaya ini sangat terang, seperti mata kucing yang menyipit. Memang, ini adalah karakteristik unik dari permata mata kucing. Sebagai Master Bat Surgawi, sangguan bing-er sangat peka terhadap permata elemental Master Bat Surgawi. Meskipun dia saat ini dalam keadaan sangat sedih, itu tidak mengubah instingnya. Alasan mengapa dia tidak bergerak adalah karena dia melihat Heavenly Bat yang aneh ini. Dalam ingatannya, tidak ada Manik Surgawi dari atribut apapun yang terlihat seperti ini. Permata Surgawi mata kucing itu sendiri ada, dan itu mewakili atribut spasial dari empat permata elemental besar. Namun, jika Master Permata elemental biasa memiliki permata elemental mata kucing, maka warna dasar permata elemental mata kucing akan menjadi kuning tua. Ini adalah karakteristik umum dari mata kucing. Ini adalah sifat umum dari permata mata kucing. Namun, jika Master Manik Surgawi memiliki permata mata kucing, itu akan menjadi permata mata kucing dengan kualitas terbaik, permata mata kucing hijau emas yang paling indah dan mempesona. Permata mata kucing emas hijau adalah emas samar dengan warna hijau cemerlang, dan jelas bukan mawar merah. Sangguan Bing Er mengangkat tangannya, ingin menghapus air mata di matanya agar dia bisa melihat lebih jelas. Namun, Zhou Weiking, yang memeluknya, salah paham. Dia mengira sangguan Bing Er akan menyerangnya lagi. Meskipun Zhou Weiking mengenakan baju besi bagian dalam paduan titanium, itu hanya melindungi bagian atas tubuhnya. Sangguan Bing Er adalah guru Bet Surgawi. Ketakutannya akan kematian membuatnya tanpa sadar melepaskan sangguan Bing Er, dan dengan membalikkan tubuhnya, dia mengelak ke tepi tenda. Sangguan Bing Er jatuh kembali ke tempat tidur. Seketika, rasa sakit menyebabkan tubuhnya meringkuk, dan dia pulih dari keterkejutannya. Rasa kebencian yang kuat muncul sekali lagi. Ketika Zhou Weiking mulai berkultifasi tadi malam, dia melepas pakaian luarnya. Dengan demikian, ketika tubuhnya bermutasi, hanya pakaian dalamnya yang terkoyak. Begitu rasa takut akan kematian muncul, itu melonjak seperti gelombang pasang. Dia meraih celana dan pakaian luarnya, dan dengan membalik tubuhnya, dia keluar dari tenda dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari biasanya. Hari sudah fajar, dan langit di luar baru saja mulai cerah. Di kejauhan, sinar cahaya pertama perlahan menyebar. Begitu dia keluar dari tenda, Zhou Weiking dengan cepat mengenakan pakaian luarnya dan berlari. Dia tahu bahwa dia telah mengecewakan sangguan Bing Er, tetapi bagaimanapun juga, dia harus melarikan diri dengan nyawanya terlebih dahulu. Bab 23 Begitu dia mulai berlari, Zhou Weiking menyadari perubahan di tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, berat badannya tampak 10 kali lebih ringan, dan begitu jari kakinya menyentuh tanah, seluruh tubuhnya berlari ke depan sejauh 5 hingga 6 meter. Rasa sakit akibat lari kemarin sudah lama hilang. Zhou Weiking kemudian mengingat apa yang terjadi padanya tadi malam. Dia tidak bisa menahan tangis di dalam hatinya, oh tidak. Ketika dia kehabisan, manual teknik Dewa Abadi masih ada di dalam tenda. Tapi segera dia terkejut. Mungkinkah dia sudah menguasai teknik Dewa Abadi? Saat ini, dia sudah keluar dari kam militer dan dengan cepat berlari ke suatu arah. Pada saat yang sama, dia memfokuskan pikirannya pada titik akupuntur klavikula. Tiba-tiba, Zhou Weiking menemukan bahwa titik akupuntur klavikula tampaknya telah menjadi pusaran air. Tapi, itu tidak lagi menyedot kekuatannya seperti tadi malam. Sebaliknya, itu sepertinya menghisap sesuatu dari dunia luar. Tampaknya dalam bentuk siklon. Itu sangat aneh. Begitu dia memusatkan pikirannya pada pusaran air energi, dia segera merasakan kekuatan isap pusaran air energi meningkat, dan udara dingin dari dunia luar terus mengalir ke dalam tubuhnya, akhirnya tenggelam ke dalam dantiannya. Tidak hanya itu, Zhou Weiking dengan cepat menemukan perubahan lain di tubuhnya. Ketika dia memusatkan pikirannya pada titik akupuntur klavikula, tiga bagian tubuhnya yang lain juga memiliki perasaan yang sama. Pertama adalah depresi di sisi garis horizontal di pergelangan tangannya. Meskipun Zhou Weiking tidak menghafal seluruh teknik dewa abadi, dia paling banyak membaca beberapa halaman pertama. Dia segera ingat bahwa ini adalah yang kedua dari lima titik akupuntur kematian di bab pertama teknik dewa abadi, yang disebut Taiyuan. Jika titik akupuntur Taiyuan terkonsentrasi, itu akan mencegah 100 meridian dan luka dalam. Seperti titik akupuntur klavikula, titik akupuntur Taiyuan juga merupakan titik akupuntur kematian ganda, satu di pergelangan tangan kiri dan kanan. Selain titik akupuntur Taiyuan, ada juga titik akupuntur kematian tungkai atas dan bawah, tiga inci di bawah lutut. Titik akupuntur kematian ketiga, Zusan Li, tiga inci di atas ujung pergelangan kaki bagian dalam, dan titik akupuntur kematian keempat, San Yin Jiao. Keempat titik akupuntur kematian ini seperti titik akupuntur klavikula, masing-masing menghasilkan siklon, dengan diam-diam menyerap segala sesuatu dari dunia luar. Zhou Weiking dengan cepat mengerti, berpikir pada dirinya sendiri, ini pasti pekerjaan mutiara hitam. Itu membantu saya membuka keempat titik akupuntur kematian. Artinya, saya hanya perlu satu titik akupuntur kematian lagi untuk menyelesaikan bab pertama teknik dewa abadi. Energi surgawinya, ke tingkat keempat dari Heavenly Jing. Sejujurnya, orang ini dipenuhi dengan penyesalan dan penyesalan. Sekarang, dia benar-benar tenggelam dalam kegembiraan menyelesaikan teknik dewa abadi. Energi surgawi tingkat keempat, bukankah itu berarti? Bukankah itu berarti permata surgawi saya telah bangkit? Pada saat itu, Zhou Weiking dengan cepat menundukkan kepalanya dan melihat pergelangan tangannya. Begitu dia melihat mereka, dia berhenti berlari dan berdiri diam, mengangkat tangannya di depan matanya. Saat berikutnya, Zhou Weiking mendengar tawa gila yang cukup untuk menakut-nakuti seorang anak hingga tidak berani menangis di malam hari keluar dari mulutnya. Haha, Wahahah, Heavenly Bat, aku akhirnya memiliki Heavenly Bat, aku juga seorang Heavenly Batmaster. Wahaha, coba lihat siapa yang masih berani menyebutku sampah. Saat dia tertawa, dia hampir mulai ngiler. Depresi bertahun-tahun akhirnya dilepaskan, dan dia tidak menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Di sekitar pergelangan tangan Zhou Weiking, di pergelangan tangan kanannya, terdapat mutiara putih, berkilau dan tembus pandang, seperti kristal es, tanpa kotoran sama sekali. Ini juga jade, warna murni yang mewakili Heavenly Batmaster. Namun, tidak seperti Dragonstone jade milik Sangguan Bing-er, permata fisik di sekitar pergelangan tangan Zhou Weiking adalah Ichi jade. The Ichi jade of strength, itu akan memberikan dorongan murni pada kekuatan Zhou Weiking. Di pergelangan tangan kiri Zhou Weiking ada permata fisik aneh lainnya. Warnanya biru tua, tapi ada tanda cahaya terang di atasnya, bersinar dengan kilau putih. Itu bergerak dengan pergelangan tangan Zhou Weiking, menyebabkan tanda cahaya selalu berada di atas. Berbeda dari permata mata kucing mawar merah yang telah dilihat Sangguan Bing-er, yang muncul di mata Zhou Weiking adalah permata mata kucing biru tua. Setelah diperiksa lebih dekat, samar-samar seseorang dapat melihat bahwa di dalam permata mata kucing yang cerah, sesekali ada kilasan udara kelabu. Apa atribut permata elemental ini? Mungkinkah itu atribut spasial? Zhou Weiking hanya tahu bahwa elemental jewel masters dengan chats ai jewels adalah atribut spasial. Meskipun dia tidak sejelas Sangguan Bing-er, dia tahu bahwa permata mata kucing atribut spasial seharusnya tidak berwarna seperti itu. Selain itu, Grand Marshal Zhou adalah permata elemental kegelapan, dan sebagai putranya, bagaimana dia bisa memiliki permata mata kucing yang begitu aneh? Sayangnya, dia tidak bisa kembali dan bertanya pada Sangguan Bing-er. Sepertinya saya tidak bisa menjadi tentara lagi, saya harus lari dulu. Adapun Sangguan Bing-er, saya akan melihat bagaimana membalasnya di masa depan ketika saya lebih kuat. Sekarang aku seorang guru manik surgawi, mungkin aku benar-benar bisa bersamanya di masa depan. Hehehe. Berpikir sampai titik ini, hati Zhou Weiking dipenuhi dengan penyesalan. Sangguan Bing-er memiliki rekor pertempuran yang luar biasa, kemarin ketika dia tidak sadarkan diri, berapa banyak hal yang telah dia lakukan padanya. Sambil memarahi dirinya sendiri, di sudut hatinya, dia berpikir celaka, kalau saja aku sadar saat itu. Tepat ketika Zhou Weiking akan mulai berlari lagi, tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di belakang lehernya, diikuti rasa sakit yang tajam, dan dia membeku di tempat. Zhou Xiaopang, kamu mengambil keperawananku, dan sekarang kamu ingin melarikan diri. Suara itu dipenuhi dengan kebencian, menyebabkan Zhou Weiking bergidik. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, saya tidak akan lari, saya pasti tidak akan lari, saya pasti tidak akan lari. Komandan batalion, ayo kita bicarakan, jangan berkelahi, biar ku jelaskan. Sangguan Bing-er mengelilingi Zhou Weiking dari belakang, panah di tangannya mengarah ke tenggorokan Zhou Weiking. Meski rambutnya masih berantakan, tubuh indahnya ditutupi oleh seragam militer yang dibersihkan Zhou Weiking tadi malam. Lagipula, Sangguan Bing-er adalah seorang guru manik surgawi, dan tubuhnya jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang biasa. Jika itu adalah gadis biasa lainnya, dirusak oleh Zhou Weiking seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, dia setidaknya akan terbaring di tempat tidur selama 10 hari sampai setengah bulan. Namun, tubuh Sangguan Bing-er telah diperkuat oleh dua heavenly bat, dan dia jauh lebih kuat. Setelah bangun, dia telah memulihkan sebagian dari energi langitnya, dan mampu bergerak. Melihat Zhou Weiking akan melarikan diri, bagaimana dia bisa membiarkan hal itu terjadi. Meraih pakaian yang telah dibersihkan Zhou Weiking, dia menutupi dirinya dengan itu dan mengejarnya. Ketika dia pertama kali melihat Zhou Weiking, bajingan itu tertawa bangga dengan tangan terangkat tinggi, dan Sangguan Bing-er tercengang saat melihat pergelangan tangannya, itulah sebabnya dia sedikit terlambat menahan bajingan itu. Berikan tangan kirimu. Sangguan Bing-er menatap Zhou Weiking dengan dingin. Matanya yang awalnya cantik dan lembut sekarang memerah, dipenuhi dengan kilatan kebencian. Jika bukan karena permata elemental di tangan kiri Zhou Weiking sangat mengejutkan, dia pasti sudah menembakkan panah itu dari belakangnya. Bab 24 Zhou Weiking tidak berani menunda, dan dengan cepat mengangkat tangan kirinya, menunjukkannya pada Sangguan Bing-er. Melihat dengan hati-hati pada permata elemental di tangan kiri Zhou Weiking, tubuh Sangguan Bing-er tampak bergetar, dan matanya yang indah penuh dengan kebencian tampak linglung. Dia berkata dengan agak susah, Aleksandrite, Aleksandrite catsai. Itu benar-benar mata kucing Aleksandrite. Mengapa, Tuhan, haruskah Anda membodohi saya seperti ini? Mengapa Anda membiarkan mata kucing Aleksandrite muncul padanya? Mengubah topik tidak diragukan lagi adalah salah satu cara terbaik untuk menghilangkan amarahnya, dan Zhou Weiking dengan cepat mengikuti petunjuknya, bertanya dengan suara rendah, komandan batalion, apakah mata kucing Aleksandrite ini? Kenapa aku belum pernah mendengar permata elemental seperti itu? Sangguan Bing-er bergumam, Aleksandrite, itu adalah batu permata yang aneh, termasuk dalam kategori zamrut. Pada siang hari, di bawah sinar matahari, akan tampak biru kehijauan, dan yang paling indah bahkan akan tampak hijau zamrut. Namun pada malam hari, di bawah cahaya lilin, warnanya akan berubah menjadi merah mawar atau merah keunguan. Dengan demikian, ia juga dikenal sebagai zamrut siang hari, dan rubi malam. Di dunia batu permata, itu adalah salah satu batu permata paling langka. Dan ketika jenis batu permata yang dapat berubah warna ini memiliki tanda mata kucing, itu disebut mata kucing Aleksandrite. Kemudian, itu akan dihapus dari evaluasi sebelumnya. Ini adalah batu permata paling berharga di benua itu, dan harganya seratus kali lipat dari berlian. Menuju mata kucing Aleksandrite, Zhou Weiking bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Melihat dengan hati-hati permata elemental di pergelangan tangan kirinya, seperti yang diharapkan, saat matahari terbit di timur, warna permata elementalnya berubah dari biru tua menjadi hijau tua, dan tanda mata kucing tampak menjadi lebih jelas. Maksudmu permata elementalku adalah mata kucing Aleksandrite. Tapi, atribut apa yang dimiliki Aleksandrite chat saya ini? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu, bahkan melupakan panah di lehernya. Sangguan Bing'er masih dalam keadaan linglung, bergumam pada dirinya sendiri, Aleksandrite sebagai elemental jewel, itu hanya dapat muncul pada elemental jewel dari Heavenly Batmaster. Selain fakta bahwa elemental jewel dari Heavenly Batmaster memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Elemental jewel master, dan memiliki dorongan yang jauh lebih besar. Ada juga kemungkinan khusus, yaitu dia memiliki banyak atribut. Ketika dua atau lebih atribut muncul di permata elemental master Bat Surgawi, permata elementalnya akan muncul dalam bentuk Aleksandrite. Zhou Weiking berkedip dan berkata, apakah itu berarti saya memiliki lebih dari dua atribut elemental? Bukankah itu lebih baik dari satu atribut elemental jewel? Sangguan Bing'er perlahan mengangkat kepalanya. Kebingungan di matanya telah menghilang dan digantikan oleh ekspresi yang sangat rumit. Dia menggelengkan kepalanya dan mendorong panah ke depan. Rasa sakit yang menusuk di tenggorokannya membuat Zhou Weiking bergidik. Dia tidak berani membuka mulutnya. Bukan lebih dari dua, tapi lebih dari empat. Aleksandrite Chatsai, elemental jewel yang hanya ada di legenda. Ketika mata kucing Aleksandrite muncul, itu berarti master Manik Surgawi memiliki lebih dari empat permata elemental. Zhou Weiking menatap sangguan Bing'er dengan bingung. Dia benar-benar tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya seorang legenda. Setelah menjadi sampah yang tidak berguna selama 13 tahun, dia tiba-tiba menjadi master Bat Surgawi yang legendaris. Meski hidupnya dalam bahaya, perubahan seperti itu tetap membuatnya bangga. Pada saat ini, perasaan sangguan Bing'er memang sangat bertentangan. Bahkan jika Zhou Weiking hanyalah satu atribut dari Heavenly Bat Master, dia masih tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan apapun padanya. Pada saat dia mengusirnya dari tenda, emosinya sudah stabil. Dia sangat jelas bahwa semua yang terjadi tadi malam memang kecelakaan. Ketika Bat Surgawi Zhou Weiking terbangun, dia membutuhkan pengorbanan. Dia kebetulan berada di sana, dan telah menjadi pengorbanannya. Menurut pengetahuannya tentang master Bat Surgawi, dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, Zhou Weiking yang kehilangan akal seharusnya membunuhnya. Namun, dia tidak mati. Ini membuktikan bahwa tekad Zhou Weiking sangat kuat, dan dia tidak membunuhnya di saat-saat terakhir. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya. Meskipun dia telah membuat kesalahan besar dan menghancurkan kepolosannya, dia tidak salah. Semua yang dia lakukan tadi malam adalah karena dia dalam keadaan mengigau, dan telah dibimbing oleh energi jahat kebangkitan Manik Surgawi. Namun, apakah dia benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Sangguan Bing Er tidak mau menerimanya. Dia benar-benar tidak mau menerimanya. Gadis mana yang tidak merindukan cinta. Di dalam hatinya, dia telah berfantasi berkali-kali tentang orang seperti apa calon suaminya nantinya. Dia harus tampan, sederhana, dan memiliki karakter yang baik. Akan lebih baik jika dia juga seorang guru Manik Surgawi. Dia harus sangat, sangat mencintainya, dan melindunginya seperti harta karun. Dia hanya akan memberikan dirinya kepadanya pada malam pernikahan mereka. Namun, saat ini, semua fantasinya telah berubah menjadi gelembung. Kepolosannya telah hancur di tangan pria yang terlihat jujur, tetapi sebenarnya sangat licik dan celaka. Dia juga berpenampilan sangat rata-rata. Dia bahkan tidak memiliki kesan yang baik tentang dia, apalagi perasaan. Dia benar-benar ingin membunuhnya dengan segala cara, tetapi rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia membunuhnya, semuanya tidak dapat diubah. Dia adalah seorang guru Manik Surgawi, dan seorang guru Manik Surgawi yang legendaris dengan mata kucing Alexander T. Demi negara, dia tidak bisa membunuhnya. Jika dia bisa tumbuh di masa depan, maka tidak mustahil baginya untuk menjadi Master Bed Surgawi nomor satu di benua itu. Bagaimana kejeniusan masa depan seperti itu bisa dihancurkan oleh tangannya sendiri? Mengambil nafas dalam-dalam, sangguan binger mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dan dia tiba-tiba mencabut panah di tangannya, berkata dengan tegas, tersesat, tersesat. Tanpa ancaman terhadap hidupnya, Zoe King segera merasa seolah-olah dia telah diampuni. Aku akan tersesat, aku akan segera tersesat. Saat dia berbicara, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Bajingan, kembali ke sini. Aku menyuruhmu tersesat kembali ke kam militer. Sangguan binger melihat bajingan ini akan melarikan diri, dan dia sangat marah sehingga dia mengirim tendangan terbang ke arahnya, menyebabkan dia terhuyung-huyung, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam di tubuh bagian bawahnya. Tidak peduli apa, bajingan ini selalu membuatnya marah dengan mudah. Zoe King menundukkan kepalanya, seolah-olah dia sangat menderita. Jangan marah. Aku akan kembali ke kam militer. Oke. Saya berjanji, tidak peduli bagaimana Anda menginjak-injak saya di masa depan, saya tidak akan menolak. Beberapa saat yang lalu, ketika sangguan binger mencabut panah di tangannya, Zoe King tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya. Itu adalah perasaan sakit hati. Dia benar-benar terlalu baik, dia telah memperlakukannya dengan sangat buruk, tetapi dia masih menyelamatkan nyawanya. Saat itu juga, Zoe King menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada sangguan binger. Jika dikatakan bahwa dia merasa malu dengan inferioritasnya saat menghadapi sangguan binger sebelumnya, maka dia tidak perlu merasa seperti ini sekarang. Dia sudah menjadi Master Beth Surgawi, dan dia juga memiliki mata kucing Alexandrite yang legendaris. Selama dia bekerja keras di masa depan, dia percaya bahwa dia layak untuk sangguan binger. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia pasti akan memperlakukan gadis ini dengan baik di masa depan. Tidak peduli apa, hati Zoe King tidak akan pernah kekurangan pemikiran vulgar. Setelah disentuh, pria ini mulai berfantasi tentang bagaimana jika dia membawa pulang sangguan binger suatu hari dan memberitahu ayahnya bahwa ini adalah istri yang dia temukan, siapa yang tahu betapa terkejutnya ayahnya, yang tidak pernah tersenyum. Melihat Zoe King pergi dengan tatapan menyedihkan, sangguan binger segera menjadi seperti balon kempis. Dia duduk di tanah, membuang panah di tangannya, dan memeluk lututnya dengan kedua tangan saat dia menangis. Dia bukan tipe gadis dengan kepribadian yang sangat kuat. Setelah perubahan besar seperti itu, segala macam perasaan membuncah di hatinya saat dia menangis dengan sedihnya. Zoe King belum berjalan jauh saat mendengar tangisan sangguan binger. Dia segera menghentikan langkahnya dan berjingkat ke belakang. Dia pertama-tama melemparkan panah yang telah dibuang sangguan binger lebih jauh, lalu dengan hati-hati berjongkok tidak terlalu jauh darinya. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia hanya bisa berjongkok di samping dan berpikir, seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor satu kekaisaran. Bahkan ketika menangis, dia masih sangat cantik. Bab 5. Sangguan binger menangis lama sekali tanpa henti. Zoe King melihat ke langit yang semakin cerah. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya, Komandan Batalion, bukankah sudah waktunya untuk kembali? Jika kita tidak kembali sekarang, saya khawatir kita akan ketahuan. Sangguan binger secara alami tahu bahwa orang ini kembali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya seperti bunga pir di tengah hujan. Kenapa kamu peduli? Mengapa anda tidak nyah? Zoe King sangat pandai membaca bahasa tubuh. Dengan satu pandangan, dia tahu bahwa setelah menangis beberapa saat, kebencian di mata sangguan binger telah banyak melemah. Meskipun suaranya masih tegas, tidak ada sedikitpun niat membunuh. Aku akan enyah segera, segera, sekarang juga. Zoe King menyalin bagaimana sangguan binger berbicara kemarin. Dia berbalik dan berlari. Meskipun kebencian sangguan binger sedikit melemah, masih sangat mungkin dia akan memukulinya. Melihat Zoe King kabur dalam keadaan menyesal, sangguan binger menggigit bibir merahnya. Kemudian dia berdiri dan kembali ke kam militer. Ketika Zoe King kembali ke tendanya, dia terkejut. Ketika dia baru saja bangun, karena daya tarik kuat sangguan binger dan ancaman terhadap nyawanya, dia tidak hati-hati mengamati situasi di tendanya. Sekarang dia melihatnya dengan bantuan langit di luar, kulit kepalanya tidak bisa menahan rasa geli. Dia sangat senang telah bertemu sangguan binger. Bagian dalam tenda berantakan. Pakaian robek berserakan di mana-mana, terutama pakaian ungu yang dikenakan sangguan binger kemarin. Ada juga pakaian dalamnya dan sejenisnya. Di kasur di tempat tidur, ada banyak noda darah. Jelas betapa gilanya malam itu. Zoe waking dengan cepat menyatukan semua hal yang berantakan ini. Kemudian dia membungkusnya di dalam tas yang dibawanya. Kemudian dia merobek kain berlumuran darah di kasur dan dengan hati-hati melipatnya. Ini adalah saksi dan simbol. Dia harus menjaga mereka dengan baik. Jika sangguan binger benar-benar menikahinya di masa depan, dia akan mentransfer barang-barang ini kepadanya. Tentu saja, apakah sangguan binger akan menerimanya atau tidak adalah masalah lain. Setelah melakukan semua ini, punggung Zoe waking bermandikan keringat dingin karena dia tidak bisa menemukan buku panduan immortal deity teknik. Itu jelas diambil oleh sangguan binger. Bukannya dia tertekan tentang hal ini, tapi dia takut sangguan binger akan mengikuti dan berkultivasi. Tadi malam, ketika dia benar-benar mempraktikkan metode kultivasi ini, dia akhirnya mengerti betapa sombongnya teknik dewa abadi ini. Jika bukan karena bantuan manik hitam, dia pasti sudah mati sebelum sangguan binger tiba. Tidak, dia harus mencari kesempatan untuk mengingatkannya agar tidak membiarkannya berkultivasi. Namun, bahkan jika dia ingin berlatih, itu tidak akan terjadi dalam dua hari ke depan. Dia perlu istirahat setelah terluka. Gelombang kelelahan mulai merayap masuk, dan Zoe King melihat permata fisik Ichijade dan permata elemental mata kucing Alexandrite di sekitar pergelangan tangannya, dan dia perlahan tertidur. Karena perekrutan belum selesai, dan sangguan binger sengaja mengatur agar dia tidur di tempat terpencil sebagai hukuman, tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Zoe King tidur sampai matahari terbenam sebelum akhirnya terbangun. N. Sangat nyaman. Dia meregangkan tubuh dengan malas, hanya untuk mendengar semburan suara tulang retak, semua tulang dan otot di tubuhnya terasa gatal, tidak ada satu tempat pun yang tidak nyaman, terutama perasaan dipenuhi dengan kekuatan, itu membuatnya merasa sangat riang. Melihat ke bawah, Heavenly Bed di sekitar pergelangan tangannya masih ada, perlahan-lahan berputar di sekitar pergelangan tangannya. Mengapa orang lain dapat menyimpan permata surgawi mereka, tetapi saya tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Sejak muda, dia adalah sampah, dan tidak pernah belajar di Jewel Master Academy. Dia hanya memiliki pemahaman yang sangat mendasar tentang profesi ini, dan dia tentu saja tidak tahu harus berbuat apa. Lupakan, lupakan, ayo makan dulu. Setelah tidur sepanjang hari, dan bekerja sangat keras tadi malam, dia benar-benar terbangun karena kelaparan. Mengenakan jaket militernya, dia dengan sengaja menarik lengan bajunya untuk menutupi permata fisik dan elementalnya, sebelum berlari ke kantin untuk melahap makanannya. Dengan perut kenyang, seseorang secara alami merasa berenergi. Zhou Weiking terkejut menemukan bahwa dia tampaknya tumbuh lebih tinggi. Awalnya, tingginya sekitar 1,7 meter, yang sangat langka untuk anak berusia 13 tahun. Namun, setelah tadi malam, dia tampak tumbuh beberapa sentimeter lebih tinggi, dan ototnya tampak membengkak. Selain merasa sedikit sakit hati untuk sangguan Bing Er, suasana hatinya hari ini sangat baik. Akhirnya, dia memiliki heavenly bed miliknya sendiri. Belum lagi betapa melegendanya permata elementalnya, gelar master bed surgawi saja sudah cukup untuk membuatnya puas. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Jika bukan karena sangguan Bing Er, dia sangat ingin segera pulang dan memberi tahu ayahnya kabar baik ini. Pada saat yang sama, dia ingin membiarkan di Fuya yang arogan itu tahu bahwa dia sekarang adalah seorang heavenly bed master. Dengan suasana hati yang baik, Zhou Weiking kembali ke tendanya. Namun, begitu dia membuka penutup tenda, tanpa sadar dia merasakan peringatan di dalam hatinya, dan langsung berteriak, siapa di sana? Peringatan ini sepenuhnya tidak disadari, dan bahkan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap, dan penglihatan di dalam tenda tidak bagus. Namun, dengan sangat cepat, ekspresi Zhou Weiking berubah, dan dia menatap orang di dalam tenda dengan ekspresi mengjilat. Dengan senyum konyol, dia berkata, jadi itu Pak Komandan Batalion. Apa yang membawamu ke sini? Meskipun dia mengatakan itu, dia hanya melangkah satu kaki ke dalam tenda, dan kaki lainnya menolak untuk mengikuti. Tuhan tahu mengapa sangguan Bing Er mencarinya. Sangguan Bing Er telah berganti menjadi seragam prajurit biru, yang sangat cocok dengan rambut biru panjangnya. Zhou Weiking menemukan bahwa seragam militernya terlipat rapi di lantai. Saat dia masuk, sangguan Bing Er sedang melihat kasurnya dengan bingung. Silahkan masuk. Sangguan Bing Er dengan dingin berteriak. Zhou Weiking melihat dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa sangguan Bing Er tidak membawa senjata apapun padanya, dia dengan hati-hati masuk ke dalam tenda. Namun, dia tidak berani bergerak maju, dan hanya berdiri di pintu masuk, menatap sangguan Bing Er dengan ekspresi ragu, seolah dia telah dimanfaatkan. Melihat pria ini seperti ini, sangguan Bing Er sangat marah hingga wajahnya memerah, dan dia mengutup dalam hatinya. Bagaimana dia bisa membiarkan bajingan ini memanfaatkannya? Mana kainnya? Sangguan Bing Er memarahi. Kain apa? Zhou Weiking tidak mengerti apa maksudnya. Wajah sangguan Bing Er memerah, dan dia melirik kasur di lantai. Zhou Weiking akhirnya mengerti, dan dengan hati-hati berkata, saya menyimpannya. Simpan sebagai kenang-kenangan. Dada sangguan Bing Er naik turun. Kamu, berikan padaku. Dia benar-benar takut dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuh bajingan ini. Zhou Weiking dengan enggan mengeluarkan potongan kain yang telah dia simpan, dan menyerahkannya kepada sangguan Bing Er. Secara alami, sangguan Bing Er tidak mungkin melihat hal yang memalukan di tempat seperti itu, dan dia dengan cepat memasukkannya ke dadanya. Namun, dia tidak tahu bahwa Zhou Weiking, bajingan celaka itu, benar-benar meninggalkan sepotong padanya. Bab 26. Sangguan Bing Er mendorong Zhou Weiking ke samping, berjalan ke pintu masuk tenda dan membuka penutup tenda, membiarkan udara segar masuk. Dia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya yang mengamuk. Setelah seharian, dengan bantuan energi langitnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, luka-lukanya jauh lebih baik. Namun, bagaimana luka di hatinya bisa dengan mudah disembuhkan. Setelah memikirkannya sepanjang hari, rasionalitasnya akhirnya mengalahkan dorongan hatinya, dan dia memutuskan untuk mencari Zhou Weiking. Zhou Xiaopang, menutup penutup tenda lagi, sangguan Bing Er berbalik menghadap Zhou Weiking. Ia, mendengar dia memanggilnya, Zhou Weiking dengan cepat menjawab. Pandangan tunduk itu, di mata sangguan Bing Er, membuatnya ingin memukulinya. Mengambil nafas dalam-dalam lagi, sangguan Bing Er berkata dengan sungguh-sungguh, ingat ini, tidak ada yang terjadi tadi malam. Jika saya mendengar desas-desus, Anda tahu konsekuensinya. Ah, Zhou Weiking menatap sangguan Bing Er dengan mata terbelalak. Meskipun dia memiliki ekspresi tunduk di wajahnya, di dalam hatinya dia sangat senang. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, sangguan Bing Er tidak akan membunuhnya. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia sangat cantik. Memikirkan tentang bagaimana dia menangis di pelukannya tadi malam, hatinya terbakar. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Sangguan Bing Er berkata dengan genit. Ya, aku mendengarmu dengan jelas. Namun, komandan batalion, saya, saya, Zhou Weiking memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu gagap? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Sangguan Bing Er melangkah maju dengan putus asa, dan mau tidak mau memberikan tendangan bajingan ini. Zhou Weiking segera menggelengkan kepalanya, berkata, saya lebih baik tidak mengatakannya, saya khawatir Anda akan memukul saya. Katakan, aku tidak akan memukulmu. Semua orang penasaran, dan sangguan Bing Er baru berusia 15 tahun. Meskipun dia marah dengan bajingan ini, dia masih ingin tahu apa yang ingin dikatakan Zhou Weiking. Zhou Weiking mencuri pandang padanya, lalu berkata dengan suara rendah, kamu benar-benar tidak akan memukulku. Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Wajah sangguan Bing Er menjadi dingin. Aku akan mengatakannya, oke. Zhou Weiking memiliki ekspresi sedih di wajahnya, seolah-olah dialah yang dikorbankan tadi malam. Komandan Batalion, ini pertama kalinya bagiku, aku khawatir aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi tadi malam. Meskipun Anda tidak mau bertanggung jawab, saya tidak akan menyalahkan Anda. Komandan Batalion, jangan lihat aku, aku takut. Saya mengatakan yang sebenarnya, ah, pembunuhan. Ketika Zhou Weiking mengatakan kalimat pertama, sangguan Bing Er tahu bahwa bajingan ini tidak mengatakan sesuatu yang baik. Benar saja, semakin dia mendengar, semakin marah dia. Menjelang akhir, wajahnya yang cantik berwarna hijau dan putih karena marah. Sosoknya melintas, dan dia berada di samping Zhou Weiking. Dia meraih pinggang bajingan ini, dan dengan paksa memutarnya 180 derajat. Seketika, teriakan seperti babi yang disembelih terdengar. Sangguan Bing Er mengangkat tangannya, dan menutup mulut Zhou Weiking. Dia tidak ingin bawahannya tahu bahwa dia berada di tenda bajingan ini larut malam. Jika kamu berani mengatakan hal-hal aneh lagi, aku akan mengebiri kamu terlebih dahulu. Sangguan Bing Er akhirnya mengucapkan kata-kata kasar ini di bawah rasa malu dan amarahnya. Zhou Weiking langsung terdiam, dan tangannya dengan hati-hati melindungi bagian bawah tubuhnya. Dia menatap sangguan Bing Er dengan mata penuh ketakutan. Dia benar-benar ketakutan. Kamu, duduk. Sangguan Bing Er sangat senang dia tidak membawa pedangnya hari ini. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan mengakhiri hidup Zhou Xiaopang. Zhou Weiking duduk di tempat tidur. Kali ini, dia benar-benar jujur. Meskipun dia sangat suka melihat wajah marah sangguan Bing Er setelah digoda olehnya, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Lagi pula, masih ada waktu di masa depan. Ini mungkin kegembiraan terbesar menjadi seorang prajurit di masa depan. Zhou Xiaopang, izinkan saya bertanya kepada Anda. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang Master Bet Surgawi? Sangguan Bing Er duduk bersila di sisi lain ranjang, menjaga jarak lebih dari satu meter dari Zhou Weiking. Uh, pada dasarnya apa yang kamu katakan kemarin? Zhou Weiking menjawab tanpa ragu. Asteris pa, asteris sebuah buku kulit sapi mendarat di atasnya. Zhou Weiking buru-buru menangkapnya, dan menemukan bahwa itu adalah manual teknik dewa keabadiannya yang berharga. Katakan padaku, apa yang terjadi tadi malam? Pada hari itu, saya tidak bisa merasakan energi surgawi apapun dari Anda. Bagaimana Anda berhasil membangkitkan Bet Surgawi tadi malam? Selain itu, itu adalah manik surgawi dengan begitu banyak atribut berbeda. Jangan bilang itu karena teknik dewa abadi ini. Meskipun bukan tidak mungkin mengolah benda ini, mengolahnya tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Hanya berdasarkan ini, tidak peduli betapa beruntungnya Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk melompat dari tidak memiliki energi surgawi ke tingkat keempat Bet Surgawi yang terbangun. Zhou Weiking berkata, ini mungkin ada hubungannya dengan mutiara hitam yang saya telan. Sebelum bergabung dengan tentara, saya bermain di Stars Forest. Ketika saya lelah, saya berbaring di hutan dan tertidur. Siapa sangka langit tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Setelah itu, saya menyadari bahwa saya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di langit. Manik-manik hitam yang berkelap-kelip dengan cahaya hijau, biru, dan perak keluar dari celah dan masuk ke mulutku. Saat itu, saya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh, dan saya pingsan. Ketika saya bangun, saya tidak menemukan sesuatu yang salah dengan tubuh saya. Ketika saya kembali ke kota, saya melihat Anda sedang merekrut tentara, jadi saya bergabung dengan tentara. Tadi malam, saya mencoba untuk mengolah teknik dewa abadi, menembus titik akupuntur kematian pertama, titik akupuntur klavikula. Saya berhasil, tetapi saya langsung merasa seluruh tubuh saya mati rasa, dan saya tidak bisa bergerak. Setelah itu, ada hawa dingin yang kuat di dantian saya, dan saya sepertinya melihat harimau hitam bersayap. Ada pun apa yang terjadi selanjutnya, saya tidak tahu. Ketika saya bangun, saya melihat seorang wanita telanjang di depan saya. Kemudian, saya menyadari bahwa saya telah menembus empat titik akupuntur kematian. Diam, wajah sangguan Bing Er pucat saat dia melambaikan tangannya, dan lampu hijau menyala. Zhou Weiking hanya melihat cahaya terang di depannya, dan dengan keras, sebuah retakan muncul di tempat tidur di depannya. Dia sangat takut sehingga dia diam karena takut, dan tidak berani berbicara lagi. Jika cahaya itu bergerak beberapa inci lagi ke depan, burung kecil di celananya akan hilang. Setelah memelototi Zhou Weiking dengan keras, sangguan Bing Er sudah tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Apa yang dikatakan Zhou Weiking bisa dikatakan tidak pernah terdengar, dan dengan gaya bicara orang ini yang biasa, seberapa banyak dia bisa percaya. Namun, jika dia tidak mempercayainya, maka apa yang terjadi kemarin memang tidak bisa dijelaskan. Selain itu, ketika Zhou Weiking sedang berbicara, dia terus menatap matanya, dan dia menyadari bahwa setidaknya ketika dia sedang berbicara, mata orang ini bisa dianggap tulus. Kata-katanya harus memiliki kredibilitas. Ceritakan tentang latar belakangmu, sangguan Bing Er berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi yang lebih penting karena permata elemental Zhou Weiking yang legendaris. Meskipun orang seperti itu sangat berbakat, jika latar belakangnya tidak diketahui, dia tidak akan dapat memutuskan apakah akan membimbingnya di jalur kultivasi atau tidak. Zhou Weiking ragu sejenak, lalu berkata, Bing Er, apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Mendengar dia benar-benar memanggilnya dengan namanya, wajah sangguan Bing Er menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, panggil aku komandan batalion, tentu saja aku ingin mendengar kebenarannya. Bab 27 Zhou Weiking ragu sejenak, lalu berkata, Bing Er, apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Mendengar dia memanggilnya dengan namanya, wajah sangguan Bing Er menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, panggil aku komandan batalion, tentu saja aku ingin mendengar kebenarannya. Zhou Weiking tersenyum pahit, tapi, jika aku mengatakan yang sebenarnya, aku khawatir aku tidak akan bisa bergabung dengan tentara bersamamu Sebenarnya, latar belakang keluarga saya tidak buruk, dan saya dianggap kaya Tapi sejak aku kecil, ayahku selalu memarahiku karena tidak berguna Karena marah, saya memutuskan untuk bergabung dengan tentara dan menempuh jalan saya sendiri Setelah saya membuat nama untuk diri saya sendiri, saya akan kembali ke rumah dan membawa kemuliaan bagi leluhur saya Bing Er, oh, tidak, Komandan Batalion, bisakah kamu percaya padaku kali ini? Jangan tanya saya apa latar belakang saya, saya berjanji dengan hidup saya bahwa saya bukan orang jahat, dan saya akan memperlakukan Anda dengan baik di masa depan Siapa yang membutuhkanmu untuk memperlakukanku dengan baik? Kemarahan sangguan Bing Er hampir tak terkendali, tetapi dia juga menyadari bahwa ketika Zhou Weiking mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya adalah salah satu ketulusan yang belum pernah dia lihat sebelumnya Dia tidak tahu kenapa, tapi hatinya sedikit melunak Tidak apa-apa jika aku tidak bertanya tentang latar belakangmu Lalu, mulai sekarang, aku akan menetapkan tiga peraturan denganmu Anda harus bersumpah pada permata surgawi Anda, dan kemudian saya akan mulai mengajari Anda metode kultivasi dari guru manik surgawi Apakah kamu mau? Zhou Weiking menganggup berulang kali, saya bersedia, tentu saja saya bersedia Apa yang paling dia butuhkan sekarang adalah metode kultivasi dari Heavenly Bedmaster, belum lagi bahwa sangguan Bing Er akan mengajarinya Apa yang tidak diinginkan, adapun untuk bersumpah, dia tidak pernah benar-benar peduli tentang itu Ekspresi sangguan Bing Er akhirnya terlihat lebih baik Pertama, kamu harus bersumpah bahwa kamu akan selalu menjadi bagian dari kekaisaran Tiangong Tidak peduli level apa yang kamu capai di masa depan, kamu akan selalu menjadi bagian dari kekaisaran Tiangong Zhou Weiking segera menganggup dan bersumpah Ayahnya telah membuatnya bersumpah di depan kaisar kekaisaran, di Fengling, beberapa tahun yang lalu, jadi bukan masalah besar untuk melakukannya lagi Kedua, mulai sekarang, tanpa seizinku, kamu tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitasmu sebagai Master Bed surgawi di depan orang lain Kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati, jangan gunakan kemampuan Heavenly Bed tanpa seizinku Ah, tidak menggunakan kemampuan Heavenly Bed, lalu apa gunanya saya mempraktekkannya? Zhou Weiking bertanya, bingung Sangguan Bing Er berkata dengan putus asa, idiot Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa permata elemental mata kucing Alexandrite Anda adalah hal yang baik untuk Anda? Jika kekaisaran tahu bahwa orang aneh sepertimu telah muncul di negara kami Siapa yang tahu berapa banyak pembunuh yang akan datang untuk membunuhmu? Sebelum kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda tidak boleh mudah ditemukan Zhou Weiking tercerahkan dan dengan cepat berkata, kamu adalah orang yang sangat mencintaiku, aku bersumpah Karena itu, dia bersumpah sekali lagi Sangguan Bing Er menatapnya dengan dingin dan berkata, satu hal lagi, tidak peduli tingkat kultivasi Anda di masa depan, Anda tidak boleh memaksa saya untuk menerima Anda Zhou Weiking mulai dan berkata, Anda takut ketika kultivasi saya mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Anda di masa depan, saya akan memaksa Anda untuk bersama saya Betul sekali, Sangguan Bing Er berkata dengan sungguh-sungguh Wajah Zhou Weiking berubah, senyum cerianya yang biasa menghilang Sangguan Bing Er, orang seperti apa yang kamu anggap aku? Masalah kemarin sudah tidak bisa dihindari Itu salahku karena merusak kesucianmu Di masa depan, saya akan mencoba yang terbaik untuk menebusnya Namun, Anda tidak boleh menghina karakter saya Saya, Zhou Xiaopang, tidak peduli seberapa buruk saya, saya tidak terlalu buruk untuk memaksa orang lain memiliki perasaan Aku bersumpah, kecuali Sangguan Bing Er bersedia, aku, Zhou Xiaopang, tidak akan pernah memaksanya melakukan apapun Melihat ekspresi marah Zhou Weiking, Sangguan Bing Er merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, dan dia juga menghela nafas lega Dia berpikir dalam hati, meskipun bajingan ini menyebalkan, dia bukan tanpa kualitas penebusan Sayangnya, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa meskipun sumpah Zhou Weiking tulus Pria ini masih menyisakan jalan keluar untuk dirinya sendiri Dia bersumpah atas nama Zhou Xiaopang dan bukan nama aslinya, Zhou Weiking Mata mereka bertemu, Zhou Weiking melihat kesedihan di mata Sangguan Bing Er dan segera melunak Tidak peduli apa, apakah itu tanggung jawabnya atau bukan, dia memang menerima hal yang paling berharga dari seorang gadis Komandan Batalion, jangan marah Di masa depan, saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan Jika Anda meminta saya untuk mencuri ayam, saya tidak akan menyentuh anjing Saya akan melakukan apapun yang Anda minta Melihat kekhawatiran di mata Zhou Weiking, dan mendengar kata-katanya, rasa dingin di wajah Sangguan Bing Er akhirnya mencair Dia tidak bisa menahan tawa Siapa yang akan memintamu untuk mencuri seekor ayam dan menyentuh seekor anjing Apakah kamu pikir aku seperti kamu? Melihat tawa Sangguan Bing Er, semangat Zhou Weiking terangkat Tepat ketika dia akan mengambil keuntungan dari situasi ini, dia mendengar Sangguan Bing Er berkata dengan serius Duduklah Mulai sekarang, saya akan mengajari Anda segalanya tentang Guru Manik Surgawi Anda harus mengingatnya dengan baik dan bekerja keras dalam kultifasi Anda Mendengar bahwa dia akan mengajarinya metode kultifasi dari Heavenly Batmaster, Zhou Weiking segera mengangguk Sangguan Bing Er melanjutkan, kita manusia selalu menganggap diri kita sebagai ras yang paling Cerdas Dengan demikian, kita menyebut tubuh kita, tubuh surgawi Melalui kultifasi, kita dapat menstimulasi potensi kita, dan kita menyebutnya energi surgawi Energi surgawi adalah dasar dari segalanya Tidak peduli Master Permata Fisik, Master Permata Elemental atau bahkan Master Manik Surgawi Mereka semua membutuhkan energi surgawi Untuk Master Permata Fisik Biasa dan Master Permata Elemental Meskipun kebangkitan permata surgawi pertama mereka membutuhkan 3 tingkat energi surgawi Tetapi untuk 2 permata surgawi berikutnya, mereka hanya perlu menaikkan 2 tingkat energi surgawi Sebelum mereka dapat mulai mengkonsolidasikan permata mereka Setelah menerobos dari panggung Si ke panggung Zun, permata surgawi berikutnya membutuhkan 3 tingkat energi surgawi Sampai ke 9 permata selesai, sampai mereka mencapai tahap Zong tertinggi Namun, Guru Manik Surgawi kita membutuhkan lebih banyak energi surgawi daripada mereka Ketika Master Heavenly Bed membangkitkan permata surgawinya, itu berbeda dari Master Permata lainnya Kita perlu memiliki 4 tingkat energi surgawi sebelum kita dapat membangkitkan permata surgawi pertama kita Ini juga alasan mengapa saya menilai Anda memiliki 4 tingkat dari energi surgawi Setelah itu, untuk setiap permata surgawi yang Anda kembangkan, Anda harus memiliki 4 tingkat energi surgawi sebagai fondasinya Artinya, jika Master Bed surgawi kita ingin berkultivasi ke tingkat tertinggi dari ke-12 manik-manik surgawi Kita perlu berkultivasi ke tingkat tertinggi energi dao surgawi, tingkat ke-12 energi dao surgawi Karena sulitnya kultivasi Guru Heavenly Bed, setiap 4 tingkat energi surgawi memiliki kemungkinan untuk meningkatkan 1 permata Dengan demikian, proses kultivasi kami juga disebut Transformasi 12 Manik Surgawi Atau 12 Transformasi Manik Surgawi Zhou Weiking mendengarkan dengan penuh perhatian Dia sangat haus akan pengetahuan seperti itu, bahkan ketika dia mendengarkan penjelasan sangguan Bing Er, dia bahkan tidak memandangnya Saat dia berbicara, sangguan Bing Er mengeluarkan lampu minyak yang dia bawa dan menyalakannya, menerangi tenda yang gelap Wanita cantik itu begitu dekat dengannya, dan hati Zhou Weiking mau tidak mau sedikit gemetar Dia baru berusia 13 tahun, dan tentu saja tidak memiliki banyak pengendalian diri Terutama karena dia sudah melakukannya dengan sangguan Bing Er, dia merasa sedikit gelisah Untungnya, pengetahuan Guru Manik Surgawi menariknya, dan dia tidak menunjukkannya Sangguan Bing Er melanjutkan, saya telah memeriksa teknik Dewa Abadi Anda secara detail Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa setelah proses tadi malam, Anda telah berhasil mengolah 4 titik akupuntur kematian Zhou Weiking mengangguk Sangguan Bing Er mengernyitkan alisnya dan berkata, tahukah Anda bahwa sekali teknik kultivasi energi surgawi dipilih, itu tidak dapat diubah Karena Anda telah memilih untuk mengolah teknik Dewa Abadi, Anda hanya dapat melanjutkan Teknik kultivasi ini sangat unik, tetapi juga sangat berbahaya Ah, tidak bisakah saya mengubah metode kultivasi saya? Zhou Weiking berkata dengan heran Sangguan Bing Er mengangguk dan berkata, namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir Meskipun teknik kultivasi ini sangat sombong, bagian yang paling sulit adalah tahap pertama Karena Anda telah menembus 4 titik akupuntur kematian, saya yakin itu sisa budidaya akan jauh lebih mudah Selain itu, jika apa yang Anda katakan itu benar, mutiara hitam yang telah Anda serap seharusnya dapat melindungi Anda Namun, tahap kultivasi selanjutnya hanya akan semakin sulit Anda harus siap secara mental Zhou Weiking mengangguk dan berkata dengan pasti, saya pasti akan terus berkultivasi Kesempatan akhirnya datang, dan dia tidak ingin sia-sia lagi Bab 28 Mendengar nada tegas Zhou Weiking, Sangguan Bing Er tiba-tiba memiliki pemikiran yang aneh Bajingan ini tampaknya memiliki kualitas penebusan, setidaknya dia tahu bagaimana bekerja keras Selain itu, ia juga memiliki permata elemental mata kucing Alexandrite yang legendaris Kepolosannya telah dihancurkan oleh tangannya, dan dengan statusnya sebagai master bat surgawi, itu bukanlah aib baginya Menggelengkan kepalanya dengan paksa, Sangguan Bing Er memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya Apa yang dia pikirkan, apapun yang terjadi di masa depan, dia harus mengamati karakter dan karakter Zhou Xiaopang Kepribadian menyebalkan bajingan itu adalah masalah besar, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari Zhou Xiaopang, ingat, ketika Anda mengolah energi surgawi Anda, Anda dapat mengikuti teknik dewa abadi Anda Namun, ketika Anda menerobos ke titik akupuntur kematian, saya harus hadir untuk melindungi Anda Jangan mencoba menerobos tanpa saya izin Zhou Weiking sangat senang mendengarnya, dan dia menyeringai dan berkata, mengerti, mengerti Terima kasih komandan batalion atas perhatian Anda Saat dia mengatakan itu, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan Melihat bahwa dia serius kurang dari dua menit dan telah kembali ke cara lamanya Sangguan Bing Er tidak bisa menahan perasaan tak berdaya di hatinya Zhou Little Fatih, lebih baik kamu duduk tegak, kalau tidak aku akan pergi Zhou Weiking buru-buru duduk tegak, dan mendapatkan kembali tatapan seriusnya Sayangnya, jika seseorang yang melihatnya untuk pertama kali, mereka tidak akan mencurigainya Namun, setelah berinteraksi dengannya berkali-kali selama beberapa hari terakhir Sangguan Bing Er memiliki pemahaman yang mendalam bahwa bagaimanapun keadaan bajingan ini Dia akan selalu memiliki pikiran kotor Sebelumnya, saya berbicara tentang dasar-dasar master bed surgawi kita, dan master permata lainnya Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat penggunaan permata fisik dan elemental Anda Karena sudah terlambat, pertama-tama kita akan berbicara tentang metode mengambil dan melepaskan permata surgawi Anda Metode pengambilan dan pelepasan permata surgawi Anda dibagi menjadi dua tahap Mengambil permata surgawi Anda ke dalam tubuh Anda disebut menerima, dan menggunakan permata surgawi Anda disebut melepaskan Tidak peduli apakah itu menerima atau melepaskan, keduanya membutuhkan energi surgawi Setelah energi surgawi kita berhasil diolah ke tahap pertama, itu akan berkumpul di dantian Anda, yang juga merupakan area perut bagian bawah Anda Anda perlu menggunakan keinginan Anda untuk mengedarkan energi surgawi Anda, menghubungkannya dengan permata surgawi Anda, dan kemudian memandu kembali ke tubuh Anda atau melepaskannya Anda dapat mulai bereksperimen malam ini, dan saya akan melanjutkan sisanya besok Saat dia berbicara, Sangguan Bing Er sudah berdiri Di luar sudah gelap, dan dia tidak ingin tinggal di tempat yang menyedihkan ini lebih lama lagi Dia segera berdiri dan berjalan keluar Zou Wei Qing juga buru-buru berdiri Ketika dia pindah, Sangguan Bing Er segera mundur selangkah, takut dia akan berhubungan dengan pria ini lagi Setelah memelototinya dengan ganas, Sangguan Bing Er pergi sendiri Zou Wei Qing mengintip melalui celah tirai tenda, melihat Sangguan Bing Er pergi Dia berpikir dalam hati, bokong kecil yang gagah Namun, dia telah mempelajari pelajarannya sekarang, dan dia tidak akan pernah mengatakan apapun dengan lantang Dia hanya akan diam-diam menikmatinya di dalam hatinya Dengan cara ini, Sangguan Bing Er tidak akan mengetahuinya Ketika Sangguan Bing Er pergi, dia tidak membawa lampu minyak bersamanya Zou Wei Qing duduk bersila di tempat tidurnya, membuka halaman kelima teknik Dewa Abadi Dia telah menembus empat titik akupuntur kematian pertama dari bagian pertama teknik Dewa Abadi Dan jika dia terus berkultivasi, dia secara alami akan mencapai halaman kelima dari bagian pertama Titik akupuntur kematian kelima dari bagian pertama, dan juga yang terakhir dari titik akupuntur kematian pada tungkai atas dan bawah Itu disebut titik akupuntur Yong Kuan Letaknya 3 cm di depan telapak kaki, dan merupakan cekungan yang muncul saat jari kaki ditekuk Karakteristik titik akupuntur kematian adalah, setelah menyerang, energi dan Tian akan rusak, dan energinya tidak akan naik Menenangkan dirinya, Zhou Wei Qing segera merasakan pusaran energi dari empat titik akupuntur kematian yang telah dia hancurkan Setelah mendengarkan penjelasan sangguan Bing Er, dia perlahan mengerti bahwa energi dingin yang diserap oleh empat titik akupuntur kematian dari dunia luar adalah energi surgawi yang terbentuk dari esensi langit dan bumi Deskripsi teknik Dewa Abadi tentang kultivasi energi surgawi sangat sederhana Itu hanya satu kalimat, ketika dan Tian diisi dengan energi surgawi, itu adalah hambatannya Menerobos titik akupuntur kematian semakin maju, menembus titik akupuntur kematian adalah kematian Dari arti literal, seharusnya berarti bahwa ketika seseorang berhasil menembus titik akupuntur kematian, inilah waktunya untuk memulai proses pengumpulan energi surgawi Ketika dan Tian dipenuhi dengan energi surgawi, tiba waktunya untuk menembus titik akupuntur kematian berikutnya Jika terobosan berhasil, tingkat kultivasi seseorang akan meningkat, jika tidak, seseorang akan mati Adapun metode khusus mengolah energi surgawi, tidak disebutkan sama sekali Namun, dari upaya pagi ini, Zhou Wei King samar-samar memahami misteri mendalam dari teknik Dewa Abadi Memang, mengolah teknik ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri Namun, begitu seseorang berhasil mengolahnya, proses kultivasinya akan jauh lebih mudah daripada teknik kultivasi energi surgawi lainnya Ketika Zhou Wei King masih muda, dia telah mencoba mengolah teknik kultivasi energi surgawi lainnya Dan harus mengedarkan energi surgawi melalui garis meridiannya untuk membentuk sebuah siklus Itu sangat rumit, dan dia hampir sakit kepala hanya dengan melihatnya Namun, metode penanaman teknik Dewa Abadi ini jauh lebih sederhana Itu hanya mengandalkan pusaran energi yang terbentuk setelah menembus titik akupuntur kematian Menyerap energi langit dan bumi untuk memperkuat diri sendiri Bahkan jika seseorang tidak mengolahnya dengan sengaja, energi surgawi dalam tubuhnya akan terus meningkat Selanjutnya, ketika seseorang fokus pada pusaran energi, kecepatan menyerap energi langit dan bumi jelas akan meningkat Metode meditasi seperti itu sangat sederhana Sebenarnya, semuanya memiliki dua sisi Teknik Dewa Abadi yang diperoleh Zhou Wei King memang merupakan teknik ajaib Yang diciptakan oleh seorang jenius yang aneh Namun, bahkan si jenius aneh itu sendiri hanya berhasil mengolah hingga selusin atau lebih titik akupuntur kematian Sebelum titik akupunturnya pecah dan dia meninggal Setelah dia, dapat dikatakan bahwa tidak ada orang lain yang berhasil menembus titik akupuntur kematian yang pertama Rahasia dari teknik Dewa Keabadian ini terletak pada sulitnya menembus kemacetan dan kesederhanaan proses kultivasi Adapun apa yang akan terjadi setelah menembus ke 36 titik akupuntur kematian Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditebak dan dinilai oleh jenius aneh yang menciptakan teknik ini Dengan demikian, Zhou Wei King menggunakan keinginannya untuk memindahkan pusaran energi Meningkatkan penyerapan energi surgawi dari dunia luar Pada saat yang sama, dia juga merasakan situasi di dantiannya Berdasarkan akal sehatnya, dia menemukan bahwa dantiannya sebenarnya kosong Dan energi dingin yang dia serap dari dunia luar bahkan tidak mengisi sepersepuluh dari dantiannya Seperti yang dia kehendaki, energi dingin mulai bergerak Dan dengan pengalaman sebelumnya menembus titik akupuntur klavikula Dia membagi energi langitnya menjadi dua, perlahan-lahan memindahkannya ke lengannya Proses ini sangat lambat Lagi pula, Zhou Wei King belum pernah menggunakan energi surgawi dalam jumlah besar sebelumnya Meskipun jumlah energi surgawi ini tidak banyak dibandingkan dengan dantiannya Tetapi dibandingkan dengan ketika dia pertama kali mulai mengolah teknik dewa abadi Itu setidaknya seratus kali lebih banyak Dimanapun energi surgawi lewat, meridiannya akan merasakan sensasi dingin Perasaan nyaman yang tak terlukiskan Bab 29 Namun, pada saat yang sama, Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan bahwa emosinya sendiri juga berubah Awalnya tenang, saat dia mengedarkan energi surgawinya Itu digantikan oleh perasaan keras, memberinya dorongan haus darah yang kuat Apa yang sedang terjadi, jelas, ini bukan dari energi surgawi Sebelumnya, Sangguan Bing Er tidak menyebutkan perasaan seperti itu saat mengedarkan energi langitnya Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya Dan dia langsung mengingat harimau hitam yang dia rasakan tadi malam Bukankah aura ganas dan haus darah yang dia rasakan sebelumnya sama persis dengan aura harimau hitam dalam ingatannya Juga, aura dingin dan menyeramkan itu sepertinya telah muncul Untungnya, aura unik ini sepertinya tidak memiliki tanda-tanda akan menyakitinya Malah menyebabkan energi langitnya bersirkulasi lebih cepat Akhirnya, dua energi surgawi perlahan naik ke titik akupuntur klavikula di pundaknya Dan mau tidak mau menyentuh pusaran energi yang terbentuk di sana Sama seperti dua energi surgawi menyentuh pusaran air energi dua titik akupuntur klavikula Mereka tiba-tiba berakselerasi, bergegas kepelukan Zhou Weiking, membuatnya ketakutan Detik berikutnya, dua energi surgawi beredar ke titik akupuntur taiyuan di pergelangan tangannya Dan dua energi surgawi meledak di titik akupuntur taiyuan Bergabung dengan permata fisik Giyok S dan permata elemental mata kucing Alexander T di pergelangan tangannya Perasaan harmoni yang sempurna mengalir ke dalam pikiran Zhou Weiking seperti kilat Dan dia merasa kedua permata surgawi itu adalah bagian dari tubuhnya Dengan pikiran, dua permata surgawi mengalir ke pusaran air energi titik akupuntur taiyuan Bersembunyi di pergelangan tangannya Dia bisa merasakan kehadiran dua permata surgawi Tapi dia tidak merasakan bentuk fisik apapun Apakah saya berhasil begitu saja? Itu tidak terlalu sulit Zhou Weiking sangat terkejut bahwa dia berhasil menarik permata surgawinya untuk pertama kalinya Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa alasan mengapa dia bisa berhasil dengan begitu mudah Adalah karena dia telah membuka titik akupuntur taiyuan Titik akupuntur kematian di pergelangan tangannya Membuka titik akupuntur taiyuan sangat bermanfaat bagi permata surgawinya Kalau tidak, bagaimana seorang pemula seperti dia bisa berhasil dengan mudah Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diprediksi oleh Sangguan Bing Er Dan efek tambahan dari teknik dewa abadi hanyalah puncak gunung es Dengan pikiran, dengan energi langitnya yang terhubung ke titik akupuntur taiyuan Kedua permata surgawi itu langsung melompat keluar dari titik akupuntur taiyuan di pergelangan tangannya Dengan pikiran lain, mereka kembali ke pergelangan tangannya Seluruh prosesnya sangat mudah Jika Sangguan Bing Er mengetahui tentang proses kultifasinya, dia pasti akan terkejut Dia sudah menjadi seorang jenius, tetapi dia membutuhkan hampir setengah bulan untuk menyelesaikan semua ini Sebelum dia akhirnya dapat melepaskan dan menyimpan permata surgawinya seolah-olah itu adalah anggota tubuhnya sendiri Di sisi lain, Zhou Weiking berhasil dalam sekali percobaan Zhou Weiking sangat ingin tahu tentang permata surgawinya Karena dia telah mencapai tujuannya untuk hari ini, dia memutuskan untuk menyelidiki manfaat apa yang bisa diberikan oleh kedua permata surgawinya Apalagi fakta bahwa dia baru berusia 13 tahun, bahkan orang dewasa dengan kemauan yang kuat akan tidak sabar untuk memeriksa permata surgawinya ketika mereka akhirnya membangkitkannya Pilihan pertamanya adalah permata fisik Ichi Jade miliknya Lagi pula, permata elemental mata kucing Aleksandrite-nya telah digambarkan oleh Sangguan Bing-er begitu ajaib, dan dia masih sedikit gugup Sebelumnya, ketika dia mengendalikan permata surgawinya, Zhou Weiking telah menggunakan energi surgawinya untuk menyelubungi permata surgawinya, menggabungkannya ke dalam energi surgawinya sendiri Setelah itu, dia dapat menggunakan titik akupuntur Taiyuan sesuai keinginannya Saat ini, dia dengan hati-hati menyuntikkan energi surgawinya ke dalam permata fisiknya Pada saat energi surgawinya memasuki permata surgawinya, seluruh tubuh Zhou Weiking bergetar hebat, dan perasaan kekuatan yang tak tertandingi menyebar dari pergelangan tangan kanannya ke seluruh tubuhnya Otot, tulang, meridiannya, semuanya dipenuhi dengan perasaan yang sama Dia merasa bahwa meskipun ada banteng di depannya, dia akan dapat mengangkatnya dengan mudah Setelah kebangkitan permata surgawinya, meskipun Zhou Weiking merasa bahwa tubuhnya telah berubah sedikit, itu masih jauh dari begitu jelas Paling-paling, hanya saja tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya Namun, pada saat ini, perasaan ledakan kekuatannya sangat nyata, dan yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah melepaskan kekuatan ledakan itu Namun, pada saat yang sama, Zhou Weiking juga menemukan bahwa pada saat yang sama dia merasakan kekuatan yang begitu kuat, energi surgawi di tubuhnya juga perlahan menipis Meskipun kecepatan penipisannya tidak cepat, itu masih konstan Adapun empat titik akupuntur kematiannya, pusaran air energi Klavikula, Taiyuan, Zusanli dan Sanyinjiao, ketika dia telah menyuntikkan energi surgawinya ke dalam permata fisik Giyok S-nya, kecepatan penyerapannya telah meningkat Nyatanya, itu bahkan lebih cepat daripada saat dia fokus pada pusaran air Tentu saja, meskipun kecepatan penyerapan dari empat pusaran air itu cepat, itu tidak cukup untuk mengisi kembali energi langitnya sepenuhnya, hanya memperlambatnya sedikit Zhou Weiking tidak terlalu memikirkannya, mengira itu normal Namun, jika Sangguan Bing-er mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat terkejut hingga rahangnya akan jatuh Tidak peduli apakah itu adalah master permata fisik, master permata elemental atau bahkan master manik surgawi Saat menggunakan permata surgawi mereka, mereka semua membutuhkan dukungan energi surgawi Namun, energi surgawi harus dikumpulkan melalui kultivasi Meskipun ada beberapa teknik kultivasi tingkat tinggi yang memungkinkan energi surgawi pulih perlahan bahkan saat tidak berkultivasi Tetapi bagi seseorang seperti Zhou Weiking yang dapat menggunakan energi surgawi pada saat yang sama, itu pasti salah satu dari jenisnya Ini adalah rahasia lain dari teknik Dewa Abadi Mempertaruhkan 10.000 kematian untuk menembus titik akupuntur kematian sangat berbahaya, tetapi bagaimana mungkin tidak ada manfaatnya Awalnya, jenius yang menciptakan teknik Dewa Abadi secara tidak sengaja menembus salah satu titik akupuntur kematian, dan telah merasakan semua manfaat ajaib ini Itulah alasan utama mengapa, meski mengetahui bahayanya, dia tidak bisa tidak mencatat teknik ajaib ini Dapat dibayangkan bahwa semakin banyak titik akupuntur kematian yang ditembus, kecepatan teknik Dewa Abadi menyerap energi surgawi dari dunia luar juga akan meningkat Hal ini memungkinkan Zhou Weiking untuk memiliki kemampuan bertarung berkelanjutan yang jauh melebihi guru bed surgawi lainnya Tentu saja, itu dengan alasan bahwa dia masih hidup setelah menembus titik akupuntur kematian Menggunakan keinginannya untuk menarik kembali energi langitnya, perasaan kuat dari sebelumnya juga menghilang Rasa kehilangan yang kuat menyebabkan Zhou Weiking mengjilat bibirnya Perasaan dipenuhi dengan kekuatan terlalu bagus, tapi sayangnya, itu terus-menerus menguras energi langitnya Setelah bereksperimen dengan permata fisiknya, keberanian Zhou Weiking tumbuh Sekali lagi, dia mengedarkan energi surgawinya, dengan hati-hati memeriksa permata-mata kucing Alexandrite miliknya Kali ini, Zhou Weiking bahkan lebih berhati-hati, membiarkan energi surgawinya memasuki permata-mata kucing Alexandrite dengan sangat lambat Saat energi langitnya memasuki permata-mata kucing Alexandrite, sebuah adegan aneh terjadi Bab 30 Zhou Weiking merasakan pandangannya kabur sesaat, tapi sekelilingnya tidak berubah Tiba-tiba, permata-mata kucing Alexandrite bersinar terang Saat itu malam hari, dan warna merah delima serta permata-mata kucing bersinar terang, menerangi seluruh tenda dengan warna merah terang Pada saat yang sama, roulette seperti hantu muncul di depan mata Zhou Weiking Hantu itu transparan, tetapi jelas terbagi menjadi enam bagian, melayang di depan matanya dan berubah arah saat dia bergerak Zhou Weiking mengangkat tangannya dalam upaya untuk menyentuh gambar roulette, hanya untuk menemukan telapak tangannya berada di luar itu Setelah beberapa kali mencoba, ketika Zhou Weiking meletakkan telapak tangannya di depan matanya, tetapi masih berada di luar bayangan, dia akhirnya mengerti Hantu itu tidak muncul di dunia luar, tapi di matanya Artinya, itu tidak bisa dilihat dari luar, dan hanya dia yang bisa merasakannya Roda itu terbagi rapi menjadi enam wilayah Setiap daerah memiliki warna yang berbeda, hijau, biru, perak, hitam, abu-abu, dan transparan tak berwarna Setiap kali dia memfokuskan pikirannya pada warna tertentu, roulette cahaya dan bayangan di matanya akan berputar dengan tenang dan memutar warna itu ke atas Perasaan yang bahkan lebih aneh muncul pada saat ini Ketika Zhou Weiking mengubah hantu menjadi hijau, dia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi aura cahaya, seringan bulu, seolah dia bisa terbang Mengangkat tangan kirinya, samar-samar dia bisa melihat cahaya hijau di antara jari-jarinya Ini harus menjadi atribut angin yang sama dengan sangguan bing-er Apa yang Zhou Weiking tidak tahu adalah bahwa itu karena permata elemental sangguan bing-er adalah atribut angin Sehingga dia bisa menjadi pengorbanannya tadi malam selama momen paling berbahaya dari kebangkitan manik surgawinya Jika pada saat itu, atribut sangguan bing-er tidak sesuai dengan miliknya Maka hasil akhirnya adalah tubuhnya meledak, dan sebelum itu, dia akan mencabik-cabik sangguan bing-er Roda roulette berputar ke area biru, dan tiba-tiba, perasaan mati rasa dan lampu listrik muncul bersamaan Lampu hijau di tangan kirinya telah digantikan oleh beberapa lampu listrik berwarna biru setebal ular kecil yang terus berputar Menyebabkan tenda dipenuhi dengan lampu yang berkelap-kelip Zhou Weiking berkedip, berpikir pada dirinya sendiri Atribut kedua permata elementalku adalah petir Apakah elemental jewel memiliki atribut seperti itu? Kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Sepertinya aku harus bertanya pada sangguan bing-er besok Dengan pikiran, roda atribut berputar menjadi warna perak Seketika, mati rasa dan kilat menghilang, dan cahaya di dalam tenda berubah menjadi warna perak yang lembut Kali ini, cahayanya sangat stabil, dan yang paling aneh adalah cahaya perak tidak hanya muncul di tangannya, tetapi juga di setiap bagian tubuhnya Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika roda atribut berputar ke wilayah perak, energi langitnya terkuras jauh lebih cepat dari sebelumnya Namun, dia tidak tahu apa atribut-atribut wilayah perak ini Karena itu, dia dengan santai menamai area perak ini, atribut tidak dikenal Ketika mencapai wilayah hitam keempat, tanpa pertanyaan, itu adalah atribut kegelapan yang diturunkan ayahnya kepadanya Aura gelap menyebabkan tenda menjadi sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri Dan konsumsi energi surgawi Zhou Weiking hampir sama dengan wilayah perak Jantung Zhou Weiking berdetak kencang, dan dia samar-samar mengerti apa atribut wilayah perak itu Atribut kegelapan adalah salah satu dari empat permata elemental tingkat tinggi Dan konsumsi energi surgawinya jauh lebih cepat daripada atribut lainnya Karena itu yang terjadi, konsumsi wilayah perak adalah sama Dan itu harus menjadi salah satu dari empat atribut elemen tingkat tinggi Selain atribut kegelapan, empat atribut elemen tingkat tinggi lainnya adalah atribut cahaya, kehidupan, dan spasial Jelas, itu bukan atribut cahaya, karena cahaya dan kegelapan tidak bisa hidup berdampingan Ini adalah sesuatu yang dipahami Zhou Weiking Itu juga tidak bisa menjadi atribut kehidupan, kalau tidak dia akan merasakan auranya Dalam hal itu, dengan eliminasi, itu hanya bisa menjadi atribut terakhir, atribut spasial Dari empat atribut tingkat tinggi, dia memiliki dua di antaranya, dan Zhou Weiking mau tak mau merasa bangga pada dirinya sendiri Menambahkan atribut angin dan petir, seberapa kuatkah itu Selanjutnya, dia memiliki dua atribut lagi Saat roda atribut berputar, itu mencapai wilayah kelima Di wilayah ini, Zhou Weiking hanya berhenti sebentar sebelum beralih ke atribut berikutnya Alasannya sangat sederhana Ketika dia memutar roda atribut ke area abu-abu dari atribut kelima Perasaan dingin yang dialami lebih dari satu kali langsung muncul Aura kekerasan, haus darah, dan aura negatif lainnya yang telah melintas sebelumnya hampir mengerumuninya Hampir membuatnya kehilangan akal Secara tidak sadar, dia beralih dari atribut kelima menjadi atribut ke enam Namun, begitu pikirannya beralih ke atribut ke enam yang tidak berwarna dan transparan Hampir dalam sekejap, sepertiga sisa energi surgawi di tubuhnya tersedot hingga kering Zhou Weiking merasakan seluruh tubuhnya berputar dan bengkok Dan penglihatannya menjadi gelap saat rasa ketidakberdayaan menyebar ke setiap sudut tubuhnya Pada saat yang sama, roda atribut di matanya menghilang Dan permata elemental mata kucing Alexandrite di tangan kirinya meredup Terengah-engah, Zhou Weiking merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya Dua atribut pertama normal, tapi apa dua atribut terakhir? Atribut kelima masih lebih mudah dijelaskan Aura jahat dan berdarah itu Sebut saja itu atribut jahat Namun, apa atribut terakhir? Mengapa begitu pikirannya mencapai itu? Energi surgawi yang tersisa di tubuhnya tersedot hingga kering Empat titik akupuntur kematian yang telah ditembus Menyerap esensi langit dan bumi untuk mengisi kembali tubuh Zhou Weiking Membuatnya merasa sedikit lebih baik Saat emosinya menjadi tenang Zhou Weiking memiliki pemahaman yang lebih baik tentang atribut ke-6 Meskipun dia tidak bisa menebak apa itu Dia yakin itu memang ada Mata kucing Alexandrite adalah permata elemental yang sangat unik Dan itu membutuhkan setidaknya empat atribut Alasan mengapa dia tidak tahu apa itu atribut ke-6 Adalah karena mirip dengan atribut spasial Dan karakteristiknya tidak jelas Alasan lain adalah karena itu sangat unik Seketika menyedot semua energi langitnya dari roda atribut Hanya ada satu penjelasan Dengan energi langitnya saat ini Tidak cukup untuk mendukung atribut seperti itu Setelah memikirkan itu Hati Zhou Weiking menjadi tenang Meskipun dia tidak memiliki cukup energi surgawi sekarang Itu tidak berarti bahwa dia tidak akan memiliki cukup energi surgawi di masa depan Selama dia terus berkultifasi dan menerobos teknik dewa abadi Suatu hari dia akan bisa menggunakan atribut seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!